selamat datang di ceritanya developer podcast bersama saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer programmer software engineer keren tentang masa lalu masa kini dan masa depan mereka tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka pengalaman modding pertama hingga pekerjaan mereka sebagai developer podcast ini di edit dan diproduksi oleh deeptech foundation sebuah lembaga nonprofit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia Oke sekarang kita sudah bersama Mas Arya Hidayat salah satu engineer idola kita semua ya pasti sudah pada kenal jadi kita langsung siapa aja Mas Arya Halo Mas Arya Halo Riza Halo gimana kabarnya baik-baik ya boleh diperkenalkan nggak buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal sosok Arya Hidayat ini siapa sih nama saya Arya saya berdomisili di California sudah menetap di sana dan berkutat di dunia startup selama hampir 10 tahun kita ngomongin masalah dulu Mas jadi dulu pertama kali belajar programming itu kapan sih sebetulnya belajar programming itu kecelakaan karena saya sukanya adalah hardware pertama dimulai dari elektronik jaman analog oke mungkin generasi milenial tidak kurang paham dengan yang namanya transistor dioda dan sebagainya tapi jaman dulu itu ada dan kemudian perlahan-lahan pindah ke elektronik digital ketemu yang namanya mikro prosesor dan ternyata mikro prosesor itu perlu diprogram disitu lah saya jadi terpaksa untuk belajar pemrograman tahun berapa itu pertama kali belajar? wah jangan ditanya deh ntar ketahuan oke ya udah lama lah gitu ya udah move on udah move on ya terus bahasa pemrograman pertamanya apa Mas? saya agak lupa kalau nggak salah saya main-main dengan yang waktu itu lagi populer seperti Fortran, Basic, Pascal, C, dan C++ terus assembly juga karena pada awalnya kalau memprogram mikro prosesor itu kan harus dengan bahasa mesin oke nah kalau ditanya kapan nggak boleh jaman SMA atau kuliah atau? ya kira-kira begitu lah SMA kuliah ya terus pekerjaan pertamanya sebagai developer kah atau? nah tergantung definisinya nih pekerjaan dibayar untuk coding atau ketika hanya menjadi hobi? dibayar dibayar profesional profesional pekerjaan dibayar itu ketika saya lulus riset kemudian memutuskan untuk tidak bertahan di dunia akademik oke sehingga melamar ke perusahaan di Oslo, Norwegia yang membuat framework untuk aplikasi GUI oke namanya Qt Qt dan saya familiar dengan Qt ini karena ini adalah toolkit yang digunakan untuk KDE sebelum saya bekerja di perusahaan tersebut saya sudah kenal banyak orang di sana karena aktif di di open source terus mengerjakan KDE karena di Jerman kan banyak penggiat penggandrung dan pencinta KDE oke terpengaruh lah secara positif oke masih ingat nggak dulu aplikasi keren pertama yang pernah dibuat setelah Hello World? kecil-kecil demo aplikasi karena menggunakan KDE atau Qt tadi oh jadi aplikasi desktop berarti ya? aplikasi desktop menggunakan Qt dan C++? betul betul nah kalau momen atau kontribusi yang paling membanggakan sampai saat ini? yang paling membanggakan itu adalah ketika saya mulai merintis kontribusi ke berbagai proyek di KDE salah satunya adalah Office Suite Office Suite? jaman sekarang mungkin ya udah nggak populer lagi kayak Office ya kalau nggak cara namanya ya? saya mengerjakan semuanya tuh dari text word processing nya kemudian spreadsheet nya kemudian bikin efek-efek untuk presentasi oh wow cara import-export file dari Microsoft Word, Microsoft Excel oke nah disitu belajar oh ternyata begini loh bikin aplikasi yang besar karena ini kan kodenya di C and C++ lumayan besar kan? iya dari situ dari mulai berkontribusi ke proyek yang sudah ada akhirnya punya inisiatif bikin proyek sendiri bikin proyek sendiri salah satu yang saya bikin waktu itu adalah PhantomJS 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 ini adalah headless browser yang berbasis WebKit oke dan ketika itu dunia pengrograman front-end berbeda sekali dengan sekarang banyak orang buat aplikasi kemudian dideploy aja ternyata nggak berjalan belum ada yang suka dengan unit test oke sehingga tools untuk otomasi itu sangat dicari-cari iya nah pas lahirlah PhantomJS bersambut dengan kebutuhan oleh orang lain kebutuhan ya akhirnya viral viral sekarang kan viral boleh di apa di elaburit lebih lanjut nggak kepikiran bikin PhantomJS itu gimana sih sebenarnya relatif nggak sengaja juga karena kan saya tinggal di Oslo waktu itu yang namanya negara sangat di utara itu musim dinginnya lumayan oke mencekam mencekam artinya suhu dingin jadi nggak kemana-mana kemudian malamnya itu sangat panjang jam 3 sudah maghrib jam 3 sudah maghrib oke akhirnya sebagai orang yang hidup dan besar di negara tropis kan agak-agak snewan kan iya mencari lah kesibukan ya karena sebagai geek kesibukannya coding dong coding waktu itu saya ditugasin ngerjain webkit ketika ngotak-ngotik webkit agak repot nih kalau membuat contoh program webkit membuat contoh program aplikasi yang menggunakan webkit selalu coding di C++ kan akhirnya saya bikin lah bindingnya ke javascript sehingga ketika membuat prototip ya coding di javascript aja javascript aja nggak perlu ke C++ ya itu kemudian bindingnya terus bertambah sehingga semakin lama semakin besar nah disitulah akhirnya saya kemas sebagai PhantomJS sebagai PhantomJS nah kalau tadi kan salah satu momen membanggakan kalau yang memalukan ada nggak mas memalukan itu adalah ketika belajar karena kan saya pendidikan formalnya bukan di bidang rekesa perangkat lunak tapi apa kalau sekarang ekivalennya mungkin teknik elektro teknik elektro kelas S1 dulu teknik fisika pokoknya hubungannya seperti itu nggak langsung berhubungan dengan software biasanya kita buat software karena terpaksa bukan pernah karena suka oke ketika belajar dengan komunitas KDE belajar cara memprogram itu banyak terjadi hal-hal yang kalau mahasiswa jurusan informatika rasanya paham tapi karena saya tidak paham yang membuat kesalahan-kesalahan untungnya yang namanya komunitas Open Source itu sangat bersahabat karena kan kerjanya ini kerja gotong royongan bukan kerja keras kan jadi mereka saling mendukung saling mensupport saling ngajarin saling memberi ilmu dan itu yang membuat semua orang semakin termasuk saya semakin semangat ya karena walaupun secara pendidikan formal bukan di situ bidang saya tetapi sangat didukung karena yang namanya proyek Open Source itu kan mencari segala macam bentuk kontribusi kan jadi kalau ada satu relawan dua relawati dan sebagainya itu ya ditampung karena mereka kekurangan orang ya 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 jadi kalaupun kita melakukan kesalahan yang cukup fatal pun sebenarnya mereka tidak terlalu menghujat atau gimana ya betul apa tuh kesalahannya mas penasaran saya mas udah lama ya saya lupa mungkin yang sifatnya tiba-tiba crash kemudian salah coding style-nya yang kecil-kecil kan nah kalau mentor punya gak waktu di awal-awal karir rasanya mentor saya itu adalah kolektif mentor jadi belajarnya dari siapa yang dari komunitasnya ya dari maintainer proyek yang saya ikutin kemudian kadang-kadang mentoring itu kan bisa dalam pasif artinya saya teliti aja semua commit log dari orang ini oh ternyata begitu saya merekaya sesuatu jadi kita mencoba melacak balik pola pikirnya seperti apa struktur dia mengembangkan seperti apa kemudian coba kita tiru prinsip yang sama bisa juga dari buku kali ya kalau untuk misalnya biografi orang tertentu yang kita idolakan ya itu sifatnya untuk yang memotivasi bukan dari segi kemampuan teknisnya tapi mengapa orang ini berhasil mengapa orang lain itu semangat dan seterusnya ya 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 nah kalau selain mentor sosok idola ada gak sih mas? idola saya itu biasanya yang saya kata-kata sebagai punggawa teknologi punggawa teknologi yaitu orang-orang yang hasil keranya itu adalah mengarahkan teknologi yang kita pakai mungkin kalau dari segi buku buku klasik yang ada adalah Coders at Work Coders at Work disitu kan dicantumkan tokoh-tokoh seperti Brandon I Bapaknya Javascript Yes Jamie Zawinski engineer yang terkenal di zaman Netscape dulu dan sebagainya ya oke nah kalau kita maju sedikit ke zaman now gitu ya pekerjaan sekarang mas Arya kegiatannya apa sekarang? sekarang kegiatannya masih berkutat di open source masih di open source ya jadi saya mencoba meviralkan mekanisme untuk mengkomersialisasikan open source sehingga bisa menjadi fondasi untuk perkembangan dunia teknologi pada umumnya dan software pada khususnya di Indonesia oke apa sih yang bikin mas Arya itu jatuh cinta banget sama open source? yang ada dua yang pertama kan karena open source itu sebenarnya budaya Indonesia kan itu istilah fancy untuk gotong royong gotong royong membangun software membangun software kita kan punya warisan budaya itu dari leluhur dan nenek moyang kita kan jadi sayang kalau budaya gotong royong itu juga tidak diterapkan ke dalam dunia yang lain tidak cuma membantuin orang yang kesusahan atau membantu teman atau hal-hal yang sifatnya sosial ya tapi juga bisa digunakan untuk membangun perangkat lunak teknologi ya dan teknologi yang kedua itu karena dari kecil saya diajarkan bahwa manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi orang lain oke makanya kontribusinya bisa dalam bentuk apapun yang tidak termasuk tidak harus uang kan tidak harus uang mengkontribusikan keahlian kita ke dalam sebuah proyek open source itu menurut saya sangat masuk dengan budaya budaya kita gotong royong sekaligus juga filosofi bahwa kita terus berkarya dan berguna untuk orang lain oke kalau ngomongin bahasa pemurgaman yang saat ini sedang difavoritkan atau masih javascript sekarang mainnya typescript typescript kemudian kotlin kotlin dua itu adalah favorit saya favorit ya kedepannya saya akan eksplorasi web assembly walaupun web assembly itu bukan bahasa tapi kira-kira teknologi ekosistem web assembly itu dijamin akan sangat hit lah hit ya dua tiga tahun ke depan kenapa suka sama typescript dan kotlin saya suka typescript dan kotlin karena ada ada beberapa feature disana yang menarik yang didesain sedemikian hingga orang yang biasa java orang yang biasa bisa memprogram dengan javascript bisa mendapatkan manfaat dari paradigma funksional kemudian types safety dan sebagainya karena untuk mengajarkan bahasa seperti Haskell atau F-sharp itu kadang-kadang agak terlalu berat iya loncatannya terlalu tinggi itu kalau ini benar-benar mudah artinya didorong sedikit atau mengikuti contoh-contoh akhirnya lama-lama kita terbiasa akhirnya lama-lama kita jatuh cinta oh gitu jadi step by step pelan-pelan gak langsung loncat PDKT oke pakai any-any dulu semuanya gak apa-apa yang penting mulai ya betul kan saya suka sekali dengan filosofi bahwa kondisi absolut kita itu gak pernah jadi masalah yang penting ketika kita membuat perkembangan sedikit kemajuan sedikit walaupun hanya satu langkah tapi kalau dikerjakan dengan konsisten hari ini minggu depan bulan depan akhirnya lama-lama kita melejit juga ya nah mas Arya kan cukup lama tinggal di California di Silicon Valley gimana sih rasanya jadi developer disana rasanya sangat bergairah bergairah karena situasinya atau lingkungannya sangat mendukung untuk pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan software kita lihat banyak perusahaan raksasa di bidang software lahir disana kita pakai produknya sehari-hari di belahan dunia manapun sehingga untuk bersentuhan langsung dengan beberapa tokoh kunci yang terlibat dalam teknologi itu rasanya luar biasa apalagi kalau orang yang suka belajar atau suka berbagi karena kita bisa tuh makan pizza gratis setiap malam karena setiap malam selalu ada meet up entah dimana dan kita gak mesti paham topiknya kan disitu dari mulai bersentuhan dengan teknologi itu maka kita lihat oh ternyata menarik kita kan gak tau apa yang kita perlu betul ini salah satu cara untuk men-trigger yang namanya serendipity tadi gitu ya kompetisinya gimana sih disana kompetisi lumayan ketat lumayan dalam hati kompetisi yang positif artinya kita pikir kita udah jago nih soal TypeScript tiba-tiba datang ke meet up wah ini topiknya kompleks banget jadi kita termotivasi untuk ngoprek lagi untuk mengulik lagi untuk mencari gimana sih kenapa sih ini jalan kenapa ini bisa bekerja kenapa ini kok misalnya programnya jadi elegan oke sebelumnya kita gak terbayang kan tidak terbayang kan terus terpancu terus semangat untuk belajar ya untuk motivasinya oke selain apa di pemrograman punya hobi di luar pemrograman gak atau komputer olahraga olahraga ya baca buku olahraganya apa mas olahraganya catur ditunggul olahraga gak ya catur e-sport e-sport kalau saya e-sport gak bisa lagi main basket main basket main bulu tangki oke oke sekarang kita masuk ke segmen berikutnya jadi kalau misalnya apa mas Arya itu cara belajar programming cara belajar dulu masih ingat gak gimana sih cara belajarnya selain terjun ke komunitas dan open source cara belajarnya lebih ke otodidak otodidak ya otodidak kemudian mencari sendiri tambahan tambahan ilmu lewat salah satunya bergabung ke komunitas datang ke mitar ngobrol dengan pakar yang sudah diakui oke sehingga dapatlah jalannya oh harus belajar ini harus belajar itu kadang-kadang kita kan kalau kita ngobrol aja dengan orang pinter lama-lama harapannya ketularan sekurangnya kita sudah bisa mengulangi kata-kata yang di ucapkan oke itu langkah pertama langkah pertama setidaknya kita akan membangun kesadaran mungkin bukan kesadaran di bawah sadar bahwa inilah yang harus kita kejar jadi apa mencari teman untuk sama-sama belajar itu juga penting ya betul karena kalau pikiran kita sudah dimasuki dengan hal yang negatif kan yang dipikirkan bukan yang mencari ilmu tadi akhirnya ya lama-lama juga menjauh dari ilmu tersebut kita harus menjemput bola lah istilah oke nah otodidak tadi berarti mas Arya belajar banyak dari buku kah atau dari zaman dulu buku sekarang kan apapun topiknya bisa dicari tutorialnya di youtube semua orang berlomba-lomba jadi youtuber dan influencer sampai sekarang kalau belajar masih dari buku sekarang langsung ke youtube langsung ke youtube sekarang ya oke mengikuti tren ya iya dong nah untuk rencana ke depan nih dalam waktu dekat kira mau bikin apa sih mas dalam waktu dekat yang saya ingin capai capai itu adalah memasyarakatkan open source dan mem open source kan masyarakat asik karena saya lihat bahwa kebutuhan talent digital di Indonesia itu tidak bisa dipenuhi dengan cara yang masih konvensional artinya kita perlu kontribusi aktif ke dunia open source oke sehingga kita gak cuma pakai tapi kita cuma ngoprek kontribusi ini bukan dalam arti harus coding kita bisa mulai dengan misalnya buat tutorialnya tutorialnya siapa tau jadi youtuber viral kan yang gampang atau buat tutorial dalam bentuk text sehingga diletakkan di blog ataupun di medium ataupun di misalnya nanti mau dicetak jadi buku atau materi materi diklat boleh juga kan materi kursus bisa juga dengan menerjemahkan dokumentasi tersebut kan ke dalam bahasa Indonesia oke karena begitu kita baca terus kita terjemahkan biasanya kita lebih melekat di kepala tuh daripada cuma baca sekilas kan ya itu atau kita tambahin lah unitasnya kan gitu kan yang belum ada unitas kita buat yang sudah ada kita tambahkan oke atau juga misalnya kontribusi oh ada bug nih ya kita buat lah laporannya lebih bagus lagi kalau bisa memperbaikinya oke hal-hal yang kecil seperti ini secara kolektif akan membuat kita merasa nyaman bekerja dengan proyek tersebut dan secara implicit juga akan menaikkan keahlian kita untuk memahami apa sih teknologinya apa sih bahasa pemprogramannya bagaimana integrasinya dengan service yang lain disitu oke dibandingkan kita hanya pakai kemudian lupa ya 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 nah menurut Mas Arya sendiri apa sih yang jadi obstacle terbesar di Indonesia kenapa open source tidak se apa ya tidak se booming di luar gitu rasanya sih kalau dari segi masalah non teknis gak ada seperti saya bilang tadi kan harusnya kita paham betul dengan budaya gotong royong bukan sesuatu yang asing dari segi teknis juga mestinya gak ada karena software engineering di Indonesia itu kan kualitasnya gak kalah dibandingkan software engineering di luar gak kalah ya gak kalah yang perlu kita fokuskan atau kita pertajam itu hal-hal yang sifatnya misalnya role model atau contohnya belum ada kan oh role modelnya harus diperbanyak betul jadi misalnya sekarang bersama teman-teman yang peduli tentang perkembangan open source di Indonesia kita mau buat direktorinya semua proyek open source yang ditelurkan oleh individu individu ataupun yang dikerjakan sebagai bagian dari kerja di perusahaan artinya ketika banyak proyek seperti itu mulai bermunculan kan yang baru akan terjun ke dunia open source akan semakin banyak atau dapat inisiatif atau dapat motivasi ikut bantuin ikut bikin dokumentasi dan seterusnya ini yang paling penting yang kedua adalah bahwa dukungan dari perusahaan juga penting dukungan dari perusahaan betul jadi kan hampir mungkin sekarang kalau bikin apps baik di back end atau di front end atau di mobile itu tanpa menggunakan proyek open source artinya sebagai sebuah perusahaan software sudah dapat banyak manfaat dari open source gak ada salahnya untuk memberikan balik yang kontribusi balik dalam bentuk apapun support atau mengizinkan engineer-nya untuk mengerjakan proyek open source dan sebagainya karena begitu di support secara institutional kan akhirnya orang akan termotivasi engineer-nya akan termotivasi dia gak harus curi-curi waktu di akhir pekan atau pas sudah mau tidur baru coding gitu kan jangan harusnya dijadikan bagian dari kegiatan kerja karena itu kan dihitung belajar kan jadi budaya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley sudah men-encourage untuk individu untuk employee-nya untuk kontribusi open source ada beberapa level yang pertama adalah anti open source ini mungkin gak akan ada lagi kan kita masih dengar perusahaan yang proprietary yang gak usah disebutkan namanya kemudian ada juga yang kalau kita buat sesuatu modul aplikasi library internal yang tidak membocorkan dari hasil perusahaan ya kita open source-kan aja diluncurkan di GitHub di GitLab atau entah dimanapun karena toh tidak ada dampaknya terhadap ekonomi perusahaan jadi mending kita bagi ke orang lain kan siapa tau dimanfaatkan orang lain juga itu yang level berikutnya level terakhir itu adalah ya memang diniatkan bahwa apapun yang dikerjakan tim engineer mereka itu akan open source kecuali tim legalnya bilang gak bisa biasanya akan ada alasan alasan teknis kan tapi kalau gak ada alasan apapun itu pasti akan satu saat akan nongol di GitHubnya atau entah dimana begitu sampai ke level bahwa apapun yang dikerjakan engineer itu akan open source tentu kita akan luar biasa hati-hati jangan sampai kita coding gak jelas terus lima tahun lagi lamaran kita ditolak karena camurnya ternyata punya account GitHub dan menyelidiki oh ini orang ini gak punya unit test dulu oke itu jadi kayak apa ya per programming tapi secara publik gitu ya bisa di kita malu karena ini kan masalah reputasi kalau saya lihat komit saya yang dulu-dulu jaman KDE 15 tahun lalu itu agak mengerikan juga mudah-mudahan gak ada yang menemukan oke berarti starting pointnya sesimpel kayak kita bikin sebuah kalau kita bikin sebuah app terus ada satu modul atau fungsi yang sering dipakai terus kita tinggal buat itu jadi lebih modular dan langsung dicembelkan ke open source aja gitu ya betul karena ketika aplikasi kita itu butuh funksionality seperti itu modul atau library bisa dibayangkan bahwa mungkin ada satu orang lagi dimana perlu juga fungsi yang sama jadi saling berbagi bukan satu orang banyak ya banyak apalagi kalau yang umum betul jadi daripada kita punya satu folder khusus kalau kita bikin project terus kita harus meng-copy itu terus-menerus ya kita taruh aja di GitHub atau di NPM bonus itu kan otomatis ter-backup jadi kalau hard disk rusak atau ada bermasalah dengan laptop masih di GitHub jadi bukan hanya library tapi bisa juga kayak boilerplate atau tutorial dokumentasi script provisioning dan sebagainya oke tadi kan mas Arya salah satu hobinya adalah baca buku punya rekomendasi buku gak buat teman-teman engineer untuk untuk software engineer biasanya justru yang secara komodis kan itu hal yang gak ada hubungannya sama secara teknis karena ilmu selalu berkembang betul framework JavaScript yang kita pelajari sekarang itu besok sudah obsolete tapi ada hal-hal fundamental yang akan terus relatif lebih abadi daripada framework misalnya cara berkomunikasi oke atau cara memahami berkolaborasi dengan orang lain oke atau juga misalnya ide atau inspirasi motivasi dari engineer yang sudah istilahnya mendunia mendunia coders at work adalah buku salah satu buku yang bagus kemudian ada juga yang mau berkecimpung di bidang kepemimpinan atau leadership atau management mestinya belajar juga buku-buku yang sifatnya mendorong ke arah keahlian yang sana komunikasi yang jelas sangat penting karena dibandingkan negara lain kita relatif lebih pemalu karena dari kecil tidak diajarkan untuk tampil ketika tampil itu rasanya terpaksa dari gerak-geriknya sudah tidak menikmati tampil itu atau bertanya atau disorot umum apa pentingnya si engineer atau developer ini kayak mau sharing jadi pembicara di meetup atau di internal kantor pertama karena dunia kedepan itu kan sifatnya kolaboratif kita gak akan nongkrong di pojok kamar kemudian coding dan merilis produk hampir gak terjadi lagi semua sifatnya kolaboratif otomatis kita perlu yang paling gampang menjelaskan media kita kepada orang lain artinya kalau kita menghabiskan 10 menit untuk menjelaskan ide kita tetapi sebenarnya bisa diringkaskan dirangkumkan hanya jadi 1 menit 9 menit yang terbuang kan apalagi kalau menjelaskannya dengan alur yang jelas tuturannya juga gampang dicerna yang menerima juga senang kan karena yang menerima senang responnya juga positif sehingga kolaborasi bisa akan berjalan ini berlaku gak cuma untuk yang sifatnya verbal tapi juga tulisan karena menulis itu adalah kesempatan untuk menjabarkan kembali pemikiran kita kalau kita lontarkan begitu aja itu kan masih mentah tapi begitu kita tulis kemudian besok kita baca lagi ternyata kita juga gak ngerti yang kita tulis kemarin akhirnya kita rapikan kita susun dan akhirnya lama-lama semakin pendek akhirnya ada inti sarinya yang bisa kita sampaikan ke orang lain dan kadang-kadang kalau kita tulis artikel terus kita udah beberapa tahun ngerjain proyek lagi tiba-tiba kita search yang muncul blog kita yang kita tulis pengalaman pribadi karena saya sudah nge-blog sudah lumayan lama lebih dari 10 tahun motivasi awalnya adalah hanya catatan aja catatan pribadi supaya gak lupa supaya gak lupa dan itu juga salah satu kunci developer di Indonesia harus lebih banyak menulis lebih sering berkomunikasi menulis kan hanya salah satu bentuk komunikasi tapi dari menulis nanti lahir yang lain kamu sudah bisa menulis pemikiran kita sendiri untuk dibagikan ke orang lain nanti kita akan mahir menulis misalnya spesifikasi produk atau cara memakai produknya readme itu kan kadang-kadang di berbagai macam proyek komersos kan gak bisa dibaca kadang-kadang kita copy-paste juga error karena filosofi untuk menulis supaya gampang dicerna gampang dipahami orang lain itu belum menjadi buddha yang mengakar oke oke nah kalau teman-teman yang dengerin misalnya mau ngobrol langsung dengan mas Arya kira-kira cara paling mudah lewat apa nih twitter kah atau github atau instagram email paling gampang email ya email karena email itu sifatnya asinkronus semua email itu saya baca semua email dibaca barangnya belum tentu tapi karena tergantung waktu emailnya apa mas bisa di search sendiri silahkan pakai google atau bing atau dag-daggo dag-daggo oke ya nanti akan ada di show notes juga oke deh kalau gitu terima kasih mas Arya atas waktunya terima kasih sudah mengundang saya kesini semoga bermanfaat amin semoga semakin sukses untuk karir dan kehidupannya terima kasih kritik ceritanya developer podcast untuk mendapatkan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast ini di ceritanya developer.com slash newsletter selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain ada beberapa cara pertama buat yang mau menggunakan tools keren seperti notion bisa sign up di ceritanya developer.com slash notion n-o-t-i-o-n kedua teman-teman juga bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau juga OVO melalui karyakarsa.com slash Rizah Pahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye